bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel RD Ansara Miarno nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang cairan yang bisa kita gunakan untuk air weeper ataupun washer ya teman-teman jadi bagi anda yang belum tau untuk membersihkan kaca tentu ada beberapa komponen yang terlibat diantaranya weeper teman-teman mulai dari ini weeper ya gagangnya dan ini juga ada yang dinamakan tuas untuk washer dari sinilah nanti akan keluar air untuk membantu membersihkan si kaca ini kaca mobil tentunya agar si kaca ini jauh lebih bersih dan tentunya tidak menghalangi pandangan si drivernya begitu nah cairan apa yang bisa kita gunakan untuk membersihkan kaca dan tentunya tidak membuat kaca semakin tambah apa ya tambah tidak jelas begitu cairan apa saja yang bisa kita gunakan teman-teman bagi yang penasaran anda bisa menonton video ini sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat nah untuk mobil Daihatsu Espas tentunya juga ada namanya tabung untuk menyimpan si cairan ataupun washer letaknya ada disini teman-teman dan ini selang yang menghubungkan ataupun menyalurkan si cairan washer ataupun cairan weeper ini dari tabungnya menuju ke depan dan sehingga disemprotkan ke kaca begitu ya nah di dalam sini ada cairan yang kita harus isi ada beberapa cairan yang bisa kita gunakan teman-teman jadi ada 3 cairan teman-teman yang bisa kita gunakan untuk mengisi si tabung washer ini ya yang pertama kita bisa menggunakan cairan yang memang dibikin khusus untuk mengisi si tabung dan biasanya ada mereknya kita bisa beli di toko-toko yang menjual begitu ya dan tentu untuk harganya bervariasi dan terkadang malah lebih mahal begitu terus untuk yang kedua teman-teman jadi kita bisa menggunakan yang namanya air sulingan konon air sulingan ini benar-benar murni begitu ya untuk harganya sendiri kalau tidak salah antara 10-15 ribu teman-teman nanti bisa koreksi juga terus yang ketiga teman-teman bisa menggunakan air yang dicampur dengan cairan pembersih nah ini yang akan saya gunakan untuk cairannya sendiri cairan pembersih yang akan saya gunakan jadi ada 2 yang bisa kita gunakan untuk mengisi ataupun nanti kita campur menggunakan air tentunya air yang kita gunakan yang lebih bagus kualitasnya teman-teman sehingga tidak mengakibatkan adanya semacam endapan atau apa ya lumut ataupun apa sejenisnya yang bisa menyumbat si selangnya ini jadi untuk cairannya sendiri kita bisa menggunakan yang pertama cairan untuk mencuci piring terus yang kedua kita bisa menggunakan sampo jadi sebetulnya sampo ini cairan pembersih rambut ya tapi kita bisa gunakan juga untuk membersihkan kaca depan dan bahkan kita bisa menggunakan juga untuk menghilangkan embun di kaca di kalah hujan begitu nah bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya jangan lupa juga tentunya untuk menyimak video saya ini hingga akhir dan semoga tetap bermanfaat teman-teman di depan kita di depan kita teman-teman sudah ada 2 jenis botol ini air mineral konon katanya air model seperti ini lebih bagus jika dibandingkan dengan air sumur ataupun air keren ya teman-teman karena untuk air sumur ataupun air keren itu biasanya dia gampang banget menimbulkan apa ya kayak semacam lumut dan lain sebagainya nah yang ditakutkan adalah semisal air yang kita gunakan itu tadi menimbulkan lumut teman-teman ataupun apa ya endapan seperti itu dan takutnya nanti malah menyumbat aliran air weeper mulai dari tabungnya tadi sampai ke depan dari tabung tadi akan dialirkan menggunakan selang selang kecil begitu takutnya nanti malah menyumbat oleh sebab itu memang katanya lebih bagus menggunakan air sulingan teman-teman oke langsung aja teman-teman jadi ini ada sampo yang saya akan gunakan dan nanti kita akan campur menggunakan ini ya botol air mineral yang kecil tapi kayaknya untuk satu sampo ini cukup deh untuk satu botol satu setengah liter ini tapi kita akan campurkan dengan yang kecil ini dulu oke teman-teman langsung kita coba saja jadi ini memang sering saya gunakan ya ini samponya kita buka dan ini kita campurkan langsung ke dalam air mineralnya kita larutkan kita larutkan teman-teman kita campur ya kayaknya lebih bagus lagi kalau misal kita aduk biar dia benar-benar larut sehingga hasilnya akan lebih bagus tapi ini kita coba kocok-kocok aja nah teman-teman jadi ini hasilnya ini air kita campur dengan sampo ya tapi teman-teman bisa gunakan selain sampo jadi pembersih untuk cuci piring teman-teman bisa gunakan biasanya sunlake tapi ini sampo ini sampo sink yang saya gunakan dan untuk perbandingan pastinya memang tidak ada bagi teman-teman yang memiliki pengalaman dengan air wiper dan pernah juga menggunakan air sampo ini anda bisa menulis pengalaman anda di kolom komentar sekarang kita coba masukkan oke teman-teman langsung kita masukkan saja ke dalam air reservoirnya ataupun ke dalam tabung washernya ini nah ini lumayan sudah banyak ini ini sudah kayaknya memang belum penuh kita tutup saja kita langsung coba nah ini sengaja saya nyalakan mobilnya jadi biar tidak terbeban akhirnya oke kita coba jadi untuk menggunakan si washernya tadi kita tinggal tarik tuas yang ada di sebelah kiri kita tarik seperti ini nah ini dia akan keluar dan tentunya dengan cairan yang kita gunakan tadi akan lebih licin ya teman-teman untuk wipernya dan juga akan lebih bagus lagi untuk membersihkan si kaca depan ini kita coba nyalakan kayak ini seperti ini ya kalau kalau terlalu kental ataupun terlalu banyak cairannya si sapunya tadi teman-teman bisa tambahkan lagi airnya nah teman-teman jadi sampai disini dulu untuk video kali ini semoga tetap bermanfaat bagi anda yang menyukai video ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan dislike bagi yang tidak menyukainya jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum dan nantikan terus video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh